Dulu awal-awalnya saya masuk Malaysia itu memang agak shock gitu, geng. Wah ini bos macam tak ada hati, jahat sama saya. Tapi lama-kelamaan saya pun menyadari, inilah adalah dorongan semangat saya. Saya jadi bersyukur. Dan saya bisa mendapatkan hasil, bisa mencukupi keluarga saya yang ada di kampung, itu juga atas dorongan dari bos saya. Yang dulunya saya itu cakap jahat, sekarang saya cakap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys Camujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Camujib TV guys. Sekali ini guys, kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali guys ya. Berkenaan dengan gaji pemanen sawit Malaysia lebih besar daripada pejabat Indonesia. Waduh, kok bisa guys ya? Kok bisa? Ini pejabat apa dulu nih? Pejabat desa atau pejabat pemerintah yang DPRD atau DPR lain sebagainya. Kita akan melihat juga guys bagaimana besarnya gaji pemanen kelapa sawit yang ada di Malaysia guys ya. Oke, kita bisa melihat juga karena disana itu klucenya ringgit gitu kan. Pasti di double, triple. Nah, seperti itu guys ya. Kalau di Indonesia mungkin 2 juta ataupun 1 juta setengah. Disana itu boleh sampai kepada 5 juta. Mungkin seperti itu. Oke, tanpa berapa-nama langsung saja guys. Kita play videonya. Let's go! Oke, ini daripada Rizky Channel guys. Jangan lupa like, share, subscribe, link-nya di deskripsi ya guys ya. Halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Rizky Channel. Oke geng, di kesempatan hari ini saya akan memberi tahu atau memberi informasi tentang seorang pemanen sawit atau berapa gaji pemanen sawit dan bagaimana proses cara kerjanya. Kebetulan saya ada di kebun lapas sawit dan berjumpa langsung dengan pemanen atau pemotong buah sawit disini. Oke, kita langsung tanya-tanya kepada beliau yang bersangkutan. Halo geng, boleh nanya-nanya geng? Boleh, boleh, silahkan. Seluruh orang mana geng? Jawa, Indonesia. Orang Indonesia. Sudah berapa tinggal di Malaysia sini? Sudah 8 tahun jalan inilah. Wah, lumayan lama juga geng ya. Saya mau tanya-tanya gini geng, penasaran kan. Berapa sih gaji seorang pemanen sawit atau pemotong buah sawit di Malaysia itu dan bagaimana cara prosesnya geng? Oh, sistemnya gitu ya? Ah, sistemnya ya, betul-betul. Wah, kalau ngomongin masalah gaji mah, macam mana ya geng? Di sini tuh tak boleh cakap gaji sekian geng. Karena di sini sistemnya itu sistem borong. Karena kebetulan sekali saya juga bersyukur ya. Karena saya ini bekerja di bagian perseorangan. Oh iya. Bukan tempat PT atau estate di sini geng ya. Oke. Dan itu banyak geng. Setiap wilayah, setiap kawasan itu berbeda-beda sekali. Ada di sini tuh ada yang PT atau estate itu ada yang Velda, ada juga Velkra, dan ada juga perseorangan seperti yang saya ikuti ini. Dan itu semua sistemnya itu berbeda-beda otomatis. Gajinya pun juga berbeda-beda. Oke. Oke, saya akan jawab pertanyaannya gengnya tadi ya. Tentang sistem kerjanya di Malaysia. Iya. Itu di sini sistem borong seperti yang sudah saya katakan tadi. Borong ya. Dan di sini tuh borongannya tergantung atau harga borongnya geng ya. Itu tergantung pohonnya. Kalau pohon seperti ini geng. Iya. Tengoknya ini ya. Oh iya ya. Kalau ini tuh sekitaran 60-an ringgit. Alhamdulillah kan sekarang sudah naik. 60 ringgit kalau dirupiakan sekitar 100 lap. Eh 90-an. 90-an ya geng ya. Oke. Tapi belum tentu lagi geng. geng ini karena kalau di tahun 2023 ini 50 ringgit saja. Iya itu sekitaran 150-an ringgit. 50-an ringgit. 50-an ringgit. 50-an ringgit. 150-an ringgit macam itulah rupiahnya. Iya. Tapi sekarang bos itu cakap bulan ini sudah start naik. Tapi tak tahu lah naiknya itu 5 ringgit atau 10 ringgit. Karena tak tentu geng. Kadang-kadang kasih naik itu 5 ringgit. Kadang-kadang 10 ringgit. Nah kalau masalah gajinya hasilnya itu tergantung buahnya geng. Pertama tergantung buahnya kedua itu tergantung orangnya. Oh macam itu. Oke. Orangnya itu gimana racin atau tak. Oh iya betul. Macam itu geng. Nah kalau disini seperti yang saya katakan tadi disini itu borongan. Kalau borongan dapatnya ya geng. Iya. Saya ini kan kerja seorang. Iya. Jadi sistemnya kerja ini saya mulai dari manen. Iya. Langsir. Langsir. Lepas itu. Sekali angkat buah. Kutip biji. Kutip biji. Apa susun pelepah. Oh susun pelepah. Sekali angkat buah ke lori. Oh macam itu. Itu semua saya kerjakan. Oh semua. Jadi kerjanya itu kalau bisa dilihat deh guys ya. Kalau kita lihat itu memang dari. Dari apa namanya itu. Dari awal sampai masukin ke truk itu dia semua guys ya. Iya. Itu yang sudah saya katakan tadi itu sekitaran lima puluh lima puluh lima atau enam puluh ringgit. Iya. Tergantung nantilah. Itu satu tan ya geng ya. Itu pertan. Iya. Pertannya atau per ton lah. Oh per ton. Dan pertanyaannya geng. Kalau sehari kita kerja pula tenaga pun oke. Itu dapat berapa tan geng. Agak-agak lah kurang lebih lah. Kurang lebih sekitaran tiga sampai empat tan lah rata-rata. Wah lumayan geng. Lima puluh misalkan kali empat lah. Tapi yang banyak sangat. Sudah dua ratus ringgit. Kalau dirupiahkan dua ratus kali tiga. Sudah enam ratus lah lebih. Iya tapi tak tentu geng. Iya nah tengok apa itu tengok. Kadang-kadang kita ini hati nak gaji tinggi. Tapi tenaga macam tak ada. Iya memang betul. Apalagi sisi ini tuh jauh dari keluarga ya kan. Kadang-kadang ada hak ada apa itu pikiran pun juga mempengaruhi. Tapi banyak lagi masalahnya kalau gaji seperti itu rata-rata. Jadi kalau hitungan per bulan ya. Iya. Karena saya ini meskipun gajinya hitungan ton geng. Iya. Setiap hari itu mendapatkan tiga atau empatan seperti itu. Tapi gajiannya atau saya itu mengambil gaji itu setiap bulan sekali. Oh kira satu bulan sekali. Oh macam itu. Biar berkumpul lah geng. Oh iya iya. Tahu lah kan. Kita yang disini seorang laki-laki kalau tak dikumpulkan macam itu nanti habis. Iya betul lah. Betul betul. Tahu sendirilah kalau orang laki macam itu. Ya kalau kirimannya itu tak tentu lah geng. Kalau kalian itu sudah tahu sendirilah hitungannya. Kalau satu hari itu bisa tiga sampai empatan. Kalau kali tiga puluh sudah berapa. Sudah berapa itu. Tadi berapa ya geng cakap tadi. Kita sapur saja tiga tan geng. Ya tiga tan. Kita kali lima puluh lah. Sudah seratus lima puluh. Iya. Lima puluh. Kalau kali tiga puluh sudah empat lima ratus. Ah empat lima ratus. Empat lima ratus ringgit. Ringgit Malaysia. Kalau dirupiahkan itu sudah dekat lima eh tiga belas empat belas juta ya geng ya. Wih lumayan geng. Tapi jangan salah itu kotor. Oh seperti itu. Karena saya ini di perseorangan jadi tidak ada bantuan. Seperti minyak moto ini pun beli sendiri. Makan. Barang makan itu juga beli sendiri. Lepas itu alat kerja ini pun juga beli di sini. Sebenarnya di perseorangan sini enggak semua semacam itu kek. Di perseorangan ini juga ada yang dibelikan sama bos atau tokenya lah. Jadi semua tokenya tanggung lah alat kerja lah. Iya. Mungkin memang ini nasib saya atau gimana ya. Saya itu beli di sini. Tapi saya sudah bersyukur karena di sini saya menjumpai bos yang jujur. Setiap gajian itu tak pernah dia lambat lagi-lagi dibuat cepat. Satu hari macam itu itu lagi pernah lah. Tapi kalau dibuat lambat itu saya tak pernah. Dan itu saya pernah juga setahun. Saya punya bos ini geng. Tak pernah mengurangi gaji. Jadi saya itu sudah sangatlah percaya geng. Itulah. Saya itu alasannya bertahan sampai delapan tahun di Malaysia sini. Satu bas ya geng ya. Tak pernah pindah ya geng. Tak pernah pindah saya. Jadi balik cuti Indonesia masuk lagi ke sini macam itu ya geng ya. Nah kalau ngomongin masalah cuti geng. Sebenarnya peraturan di Malaysia itu cuti sebenarnya ada kontraknya geng. Kontrak kerja itu dua tahun kalau nggak salah. Iya betul. Nah tapi saya ikut bos saya ini dulu mula-mula masuk di sini geng. Itu enam bulan saya sudah balik kampung. Oh sudah boleh ya sama masikan. Kalau tengok dari undang-undang tak boleh sebetulnya. Nah tapi kan saya ada sign minta izin dari bos itu mengizinkan. Oh bos mengizinkan. Oh seperti itu. Dan bos itu juga percaya sama. Alhamdulillah lah bos itu percaya sama saya. Jadi beliau itu mengizinkan saya cuti. Ini nggak bisa dikirukan geng tergantung bos dan kulinya ya. Oh jadi tidak semua macam itu lah geng ya. Tidak semua. Tidak semua apa itu bernasib baik seperti emas lah. Tapi semua itu sebenarnya tergantung kita geng. Kalau kita ini baik memperlukan bos dengan sopan, baik, penuh dengan tanggung jawab. Insya Allah bos pun juga akan menyadari hal itu. Oh iya iya. Karena sebenarnya bos pun juga butuh saya untuk bekerja biar dapat kemasukan. Saya pun juga bekerja ini untuk mencukupi keluarga saya. Jadi sebenarnya ini sama-sama menguntungkan seperti itu. Oh iya betul-betul geng. Kalau saran saya geng ya, buat kalian yang dari Indonesia mau masuk ke Malaysia, ikutlah jalur yang resmi geng. Oh iya betul, itu betul geng. Enaknya seperti saya ini geng. Iya. Bisa bertahan lama gitu geng. Kalau bos itu yang baik, yang pengertian. Seperti saya bos inilah. Jadi mau pulang kampung itu bila-bila kita rindu dengan keluarga. Atau di kampung itu kita mempunyai rencana apa genduri besar atau apa. Ada hal macam itu, kita langsung pulang kampung, langsung balik gitu aja. Mudah geng. Dan biayanya itu sangatlah murah sekali. Karena kita hanya membeli tiket saja. Sangatlah berbeda dengan yang ilegal geng. Kalau ilegal itu yang pertama geng. Nanti kalau balik lewat pesawat, itu mesti kena black case. Itu black case itu apa ya geng. Pelanggaran undang-undang. Iya lah senarai hitam. Senarai hitam. Itu undang-undang dari Malaysia geng. Nanti kalau kena imigrasi, itu pun kena tangka. Tahu samanya berapa. Satu hari 30 ringgit geng. 100 ribu rupiah. Tinggal mengalihkan. Kalau di sini 3 tahun, coba bayangkan. Kalau macam saya di sini 8 tahun, sudah berapa coba. Makanya dari itu geng. Kalau masuk mau masuk ke negara orang itu harus memakai undang-undang yang sudah diterapkan oleh negara yang ada tempat. Di mana-mana negara sama saja lah. Itu saja lah yang bisa saya sarankan kepada kalian-kalian. Dan gimana ya kalau masalah bos itu cerewet atau bising itu ya. Itu menurut saya hal yang wajar geng. Karena dulu awal-awalnya saya masuk Malaysia itu memang agak sok gitu geng. Wah ini bos macam tak ada hati. Jahat sama saya. Tapi lama-kelamaan saya pun menyadari. Inilah adalah dorongan semangat saya. Saya jadi bersyukur. Dan saya bisa mendapatkan hasil. Bisa mencukupi keluarga saya yang ada di kampung. Itu juga atas dorongan dari bos saya. Yang dulunya saya itu cakap jahat. Sekarang saya cakap terima kasih. Iya lah. Seperti itu. Betul, betul. Jadi apa ya namanya gesya. Kalau kita lihat itu karena ingin menyamati gitu loh. Kamu bisa pasti seperti itu. Jadi kita kadang tahu gitu. Beda halnya kalau tidak tahu tapi dipaksakan. Sudah tahu lemah tapi dipaksakan. Tapi kalau bosnya tahu oh ini anaknya berpotensi gitu. Itu beda lagi guys. Terima kasih atas semua informasinya ya geng ya. Sama-sama. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dulu video dari saya. Selamat berjumpa kembali di video berikutnya. Alright guys. Sudah selesai videonya. Ternyata guys gaji pemanen kelapa sawit di Malaysia. Benar-benar melebihi apa namanya ya guys. Nurul ya guys. Karena kenapa gajinya itu 15 juta satu bulan. Siapa di situ guys ya. Ngalahi pejabat. Gaji pejabat yang ada di Indonesia guys ya. Oh my god. Dari ketika kita melihat dan juga menonton. Daripada video ini. Daripada video ini. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya. Bos-bos disana juga baik-baik ya guys ya. Kalau kita resmi. Kalau kita jujur. Kalau kita giat. Rajin bekerjanya. Disana bosnya juga akan giat. Akan rajin juga. Dan jujur juga guys ya. Kalau gajinya istilahnya tanggal 1. Ya tanggal 1. Gak bakalan mundur ke tanggal 5. Dan lain sebagainya. Tapi ada juga cerita-cerita seperti itu. Yang saya juga pernah mendengarkan. Seperti itu ya guys ya. Jadi telat lah gajinya. Mungkin karena apa. Karena kita itu masuknya tidak resmi juga. Seperti itu. Jadi bos itu tahu. Wah Allah dia. Kalau kita telatin juga. Dia bakalan ini juga. Karena juga tidak resmi. Makanya dianjurkan oleh masnya tadi. Supaya masuknya itu resmi. Gitu ya guys ya. So. Itu dulu videonya guys. Terima kasih datang di video ini. Sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat menonton! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!